Iya, liburan sekolah bersamaan, liburan Natal dan Tahun Bar. Ini sejumlah kawasan wisata ini padat banget, Asya. Iya, betul sekali, Adam. Faktanya, di tengah keramaian ini masih banyak pengunjung abai saling menjaga kesehatan. Seperti tidak menggunakan masker. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat belum dicabut. Protokol kesehatan pun masih wajib diterapkan. Namun di tengah keramaian sejumlah tempat liburan, di Taman Marga Satwa Ragunan salah satunya, tak sedikit pengunjung tak indahkan imbawan. Di antaranya abai atau bahkan dengan sengaja tak kenakan maskernya. Dengan beragam alasannya. Kalau pakai masker, tapi bawa masker. Kan udah bebas juga. Iya, semuanya kayaknya udah bebas, nggak pakai masker. Nggak khawatir, Bu? Nggak, insya Allah nggak. Kondisi ini, plus dianggap minimnya penjagaan serta peneguran, dikhawatirkan dan dikeluhkan pengunjung lainnya. Ya, kalau saya kenapa masih masker? Ya, karena jaga kesehatan saya sendiri, diri saya, karena saya punya anak kecil, ada keluarga juga di rumah. Biar saya dari luar tuh nggak terpapar virus corona yang sebelumnya meningkat. Pengelola tegaskan telah antisipasi resiko membludaknya kunjungan di masa liburan sekolah bersamaan Natal dan Tahun Baru ini. Di antaranya dengan sampaikan serta memasang imbawan sebelum masuk, juga di berbagai area taman. Jadi sudah kita maksimalkan, supaya tidak terjadi tumpukan antrian yang begitu panjang. Namun memang kenyataannya tetap antri ya. Nah, kita harapkan pengunjung tetap bersabar. Membludak sejak Sabtu, juga Minggu, akhir pekan kemarin, perkiraannya dalam sehari 65 ribu orang pada tipusat konservasi satwa ini. Demi kesehatan, keselamatan, juga keamanan bersama, pengunjung di Ragunan juga tempat wisata lainnya diimbau, tetap waspada dan tetap patuh aturan yang ada. Januari Uda, Adnan Adi melaporkan untuk NET.